Sidak harga kebutuhan pokok dilakukan Bupati Karangasem di Pasar Subagan dan Pasar Amlepura Timur. Bupati menanyakan langsung kepada pedagang terkait tingginya harga kebutuhan pokok. Sejumlah harga kebutuhan pokok masih tinggi seperti telur, cabai, dan bawang. Harga telur saat ini mencapai 52 ribu rupiah. Cabai yang sebelumnya 30 ribu rupiah, kini naik menjadi 40 ribu rupiah. Dan bawang merah dari 32 ribu rupiah, kini menjadi 35 ribu rupiah per kilo. Kondisi ini sudah terjadi sejak hampir satu bulan. Tingginya harga ini mempengaruhi daya beli masyarakat. 52 per try. Ini kenaikannya sudah dari kapan? Dari satu bulan ada. Perharinya rata-rata berapa naikannya? Dua hari kadang, tiga hari, seribu-seribu terus per try. Penjualannya gimana? Ya agak sepi sekarang. Apa aja yang naik lagi, Bu? Cabai, Pak. Berapa sekarang? Cabainya 40 ribu. Kalau sebelumnya? Sebelumnya dapat 30 ribu, 35 ribu. Ini sejak kapan naiknya, Bu? Lagi dua hari, Pak. Dua hari, ya? Selain cabai, bawang, ada lagi, Bu? Bawang dah naik. Bawang dah naik, ya? Dapat turun lagi naik. Ini kira-kira pengaruhnya, Bu? Pengaruh kenaikannya, nih? Gini, Pak. Gini, Pak. Gini, Pak. Gini, Pak. Bawang naik. Bupati Karangasem akan terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Ia juga akan menggelar operasi pasar murah jika harga kebutuhan pokok naik dengan harga yang tidak wajar. Setiap hari memerintahkan bidang perdagangan dan komerasi, memantau pasar. Lalu sudah ada lantakan, kami harus melakukan lantakan. Pertama, kami akan melakukan apelasi pasar, pasar murah. Kami selalu pantau. Ambil tiap hari. Sampai saat ini belum ada lantakan yang berkebutuhan. Terus pantau, jika lihat kekembangan, sudah mudah. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasembali. Terima kasih telah menonton!